Ketutup, ketutup pasar gondeknya sudah. Muzlikin, Alhamdulillah, menajidah, kibadah, bukan bukono, bukan bukini. Kondisi, berdampak. Gunung Semeru, yang memiliki ketinggian 3676 meter dari permukaan laut, masih meluncurkan awal panas guguran dengan amplitude 25 mm dalam agama 386 detik hari ini. Gunung Semeru mengalami erupsi sebanyak 29 kali dalam 6 jam pertama hari ini. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api atau PPGA Semeru, Mugda Sofian, mengatakan, aktivitas Gunung Semeru pada periode pengamatan 5 Desember 2022 pukul 00.00 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat mengalami 1 kali awan panas guguran dengan amplitude 25 mm dan lemah gampah selama 386 detik. Hasil pengamatan kegampaan hari ini selama 6 jam, Gunung Semeru juga mengalami 29 kali letosan atau erupsi. Dengan amplitude 11-22 mm dan lemah gampah 65-120 detik tuturnya di Gunung Sawur dalam laparan tertulisnya, seperti dilansir antara Senin 5 Desember 2022. Aktivitas Semeru juga terekam 6 kali gempa guguran dengan amplitude 1-8 mm dan lemah gempa selama 50-140 detik, 1 kali gempa vulkanik dalam, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Pengamatan visual, Gunung Semeru terlihat jelas teramati asap kawah putih dengan intensitas tipis hingga sedang yang tingginya mencapai 500 meter dari puncak, kemudian angin lemah ke arah Baradaya, katanya. Status Gunung Semeru mengalami kenaikan dari level 3 atau siaga menjadi level 4 atau level awas sejak 4 Desember 2022 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sehingga, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memberikan beberapa rekomendasi agar masyarakat mematuhinya. Ia menjelaskan, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepencang besok kopokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang besok kopokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lehar hingga jarak 17 km dari puncak. Masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu bijar. Kemudian, mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru terutama sepanjang sungai besok kopokan, besok bang, besok kembar, dan besok usat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari besok kopokan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!